Banyak pasien penderita struk dan penyakit syaraf lainnya datang ke Mako Koramil untuk melakukan pengobatan terapi strum yang ditangani langsung dan Ramil Sukaraja, Kapten Infantri Tatang Tariono. Menurut salah seorang pasien, Nazri, penderita penyakit struk yang sudah bertahun-tahun dialaminya ini melakukan pengobatan rutin secara terapi strum dan berkat kekuasaan sang pecipta, rasa sakit yang dideritanya kini bisa pulih kembali. Berapa kali berobat ke sini Pak? Lalu tiga kali ini. Terus? Gimana hasilnya Pak? Ada perubahan? Hah? Perubahannya seperti apa sekarang Pak? Kalau kita kekuatan sama juga ke selatan, keberusahaan dalam derajat. Lebih baik itu ya Pak? Saya nggak bilang lebih baik, pokoknya saya punya kemampuan jalan. Oh dari nol, sekarang udah mampu jalan. Dan Ramil Kecamatan Sukaraja, Kapten Infantri Tatang Tariono mengatakan banyak pasien penderita berbagai penyakit yang datang dari wilayah Bogor hingga luar kota untuk melakukan pengobatan terapi ini. Saya mencoba membuat terapi sedruk ini pada dasarnya yang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tempat seperti sedruk, sarap kecepit, asam urat, sakit gigi, korestro, bisa. Pasiennya dari mana aja sih Pak? Pasien yang paling dari Jawa Timur, kemudian ada yang dari Singapura juga, kebanyakan dari Jakarta, dengan Bogor, dengan Bekasi dan Depor. Dari Sukaraja, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan untuk Dinamika.